Intro Halo ade-ade, hari ini mari kita menyelesaikan sebuah soal tentang eksponen dimana diketahui A pangkat 5 kali B pangkat 4 per C pangkat 3 kali A pangkat 4 C pangkat 7 per B pangkat 3 yang ditanyakan disini adalah hasil perkalian pecahan bilangan eksponen di atas sekarang mari kita jawab pertama-tama kita ingat terlebih dahulu sifat eksponen A pangkat M kali A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M plus N jadi pangkatnya saling dijumlahkan nah kita ke soal disini A pangkat 5 kali B pangkat 4 per C pangkat 3 kali A pangkat 4 C pangkat 7 per B pangkat 3 sama dengan A nya berarti A pangkat 5 ditambah 4 kali B pangkat 4 tetap C pangkat 7 juga tetap per C pangkat 3 kali B pangkat 3 hasilnya adalah A pangkat 9 B pangkat 4 kali C pangkat 7 per B pangkat 3 kali C pangkat 3 nah kita ingat lagi adik-adik bentuk sifat eksponen A pangkat M per A pangkat N maka hasilnya adalah A pangkat M men N dengan syarat nilai M lebih besar dari nilai N seperti itu karena ini B dan C pangkatnya lebih besar pembilang daripada penyebut sehingga berlaku sifat A pangkat M men N sehingga bisa kita tulis A pangkat 9 kali B pangkat 4 men 3 kali C pangkat 7 men 3 sehingga bisa kita tulis A pangkat 9 kali B kali C pangkat 4 kalau sudah seperti ini kita lihat option A A pangkat 9 C pangkat 4 per B sedangkan B A pangkat 9 per B kali C pangkat 4 sedangkan yang C A pangkat 9 B C pangkat 4 untuk yang D yang D adalah A B C pangkat 4 yang E adalah A B C sekarang kita bahas satu persatu untuk option A A pangkat 9 C pangkat 4 per B ini kurang tepat karena disini B nya itu berpangkat 1 bukan pangkat negatif 1 sehingga option A tidak tepat begitu juga dengan B A pangkat 9 per B kali C pangkat 4 padahal diperoleh B dan C itu berpangkat positif semua jadi tidak mungkin berada di bawah atau sebagai penyambut sedangkan yang D A B C pangkat 4 disini juga kurang tepat karena A nya ini harusnya berpangkat 9 bukan berpangkat 1 begitu juga dengan E E A B C disini A nya harus berpangkat 9 dan C nya harus berpangkat 4 jadi jawaban yang tepat adalah option C A pangkat 9 B C pangkat 4 jadi itu tadi hasil dari perkalian A pangkat 5 B pangkat 4 per C pangkat 3 dikali A pangkat 4 C pangkat 7 per B pangkat 3 adalah A pangkat 9 kali B kali C pangkat 4 itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian terima kasih Terima kasih telah menonton